Dengan baik, diterapkan pasal 354 dan 355 Sehingga bisa lebih keras, lebih tegas Dan biasa, saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional Tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu Wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, menggaburkan ini Dan itu masyarakat gampang tahu sekarang, oleh sebab itu harus betul-betul profesional Agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban Kemudian kasus hukum lainnya yang terkait dengan ini tentu Masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan Yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung Kemudian di 2013 PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga Pencukian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara alun sebagai orang tuanya Ini bukan karena kita benci, bukan karena kita tidak dendam Tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini Agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga Dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan kesangkaan Itu nanti kita lihat KPK pasti profesional dan harus profesional Sekian dari saya, terima kasih Terima kasih teman-teman Saudara baru saja kita lihat Mahfud MD Menkopol Hukam Mendatangi rumah sakit mayapada tempat dimana David Latumahina Korban pemukulan oleh Dandi yang kemudian menyebabkannya koma Ini dirawat di rumah sakit Barusan Menkopol Hukam mengkonfirmasi bahwa kondisi David sudah lebih membaik Namun masih dikatakan koma begitu Menkopol Hukam juga menyatakan bahwa Kasus ini harus dituntaskan secara hukum Dan penegakan hukum harus dilakukan dengan sebaik-baiknya Juga terkait dengan orang tua dari Dandi Rafael Aluntri Sampodo Yang kemudian besok akan diperiksa oleh KPK Terkait dengan ketidakwajaran harta yang dimilikinya Berdasarkan LHKPN senilai 56 miliar rupiah